musik terus padiprapto sawahan laku apa nah terus ini muncul masmu awakmu hilangnya Joko Suwani muncul awakmu Alhamdulillah nganjuk berkibar lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat Agni Lover Alhamdulillah Pintas Mas Akbar sukses tadi malam saya melihat dan bahkan jam 11 malam saya upload tentang penonton memang kalau upload video malam-malam ya tidak ada yang nonton teman-teman kalau memang anda ingin melihat seberapa yang nonton silahkan lihat video om Tris yang upload sebelum ini ya dari situ hanya memang hanya tak gerundung nih video tentang penontonnya Mas Akbar kemudian teman-teman benar yang disampaikan apa kirun bahwa nganjuk itu bangga dengan mas Akbar harusnya ya jadi nganjuk sudah lama tidak berkibar tentang dalang adanya mas Badar dan mas Akbar ini nganjuk agarnya berkibar kembali dunia berdalangan menjadi semarak karena gini teman-teman ya sering saya katakan bahwa seperti dalang di sekolahan di SMP SMA kemudian apalagi dalang di alun-alun ini jarang jadi dalang-dalang lokal jarang berarti kan Mas Akbar dan Mas Badar ini kan ya berarti kan sudah punya kualifikasi gitu loh jadi tidak salah kalau Anda apa ya kalau Anda mengidulakan dalam idulah kita punya kualifikasi kemudian tentunya ya Mas Akbar ya mengakui bahwa tetap harus belajar karena juga pastinya punya kekurangan juga selain kelebihan juga kekurangan salah satu kelebihannya Mas Akbar banyak sekali penggemarnya banyak sekali fannya ya ya seperti ini teman-teman kemudian teman-teman seperti apa penonton live streaming Kiak Bersalam dikala saya membuat video ini jam setengah 5 pagi ya itu penontonnya adalah 92.721 penonton seperti itu yang kita lihat di channel youtube berarti di youtube studio punyanya Mas Akbar sana itu pasti lebih itu ada 100.000 lebih jadi seperti itu teman-teman penonton itu oleh youtube studio diseleksi kemudian nanti coba perhatikan nanti sekitar jam ya jam 7 jam 8 pasti berubah jadi ini belum penonton semua kemudian teman-teman kebetulan Mas Akbar ini pentas bintang tamunya Pakirun ya kemudian bandingkan dengan beberapa dalang yang mintas atau live streaming satu harian atau dua harian kita lihat Mas Akbar di posisi mana jadi benarkah Mas Akbar ini banyak penggemarnya atau biasa saja atau bahkan sedikit penggemarnya itu kita bisa lihat dari berikut ya dari berikut yang saya tampilkan oke Warsino Sleng mungkin banyak yang belum tahu ya teman-teman Warsino Sleng itu masih saudaranya di Anam Suroto di Solo ini 8 jam penontonnya 11.343 padahal ini dihadiri Pak Yusel Iksa Mahindra penontonnya seperti itu ya baru 8 jam yang lalu kemudian ini live pagilaran mayang kulit dalam KMPP Bayu Aji 8 jam yang lalu lakonnya kalau di Cepartokromo itu 12.254 di Bayu Aji penontonnya seperti itu ya kemudian selanjutnya siapa ini Yusuf Wirataparwa ini 8 jam yang lalu penontonnya adalah 49.172 ini lakon-lakon yang menarik ini Wirataparwa ini lakon menarik kemudian ini wayang kulit Ki Cahyokun tadi lakon partokromo bahkan 1 bulan yang lalu ini tak kira 1 hari 49.000 ya oke ini Cahyokun tadi 49.000 dirilis 1 bulan yang lalu berikutnya wayang kulit dalam Ki Anom Dwi Jokangko 1 hari yang lalu penontonnya adalah 26.000 1 hari yang lalu ya 26.000 ini adalah dalam-dalam senior itulah teman-teman jika live streaming perolehannya seperti itu mas akbar jam setengah 5 pagi 92.000 dan lainnya seperti itu berarti itu menunjukkan bahwa benar yang disampaikan fan-fan bahwa mas abar ini banyak pengumarnya banyak pengumarnya dan ini menjadi sorotan teman-teman menjadi sorotan dalang-dalang semua dan bahkan mungkin juga banyak yang mau meniru metode cara mas akbar dalang mungkin apa dalang harus duit seperti itu jadi capaian mas akbar lumayan banyak 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 sendiri padahal tanpa nikah salinri dan yang kedua bintang tamunya juga laki-laki biasanya kan orang mendelok wayang seneng melihat bintang tamunya wanita yang cantik ya seperti itu nanti kalau dengan nikah salinri tentunya pasti akan lebih banyak lagi itulah teman-teman posisi jagoan anda bahwa ternyata live streaming penontonnya terbanyak dari sekian sampel yang saya sampaikan sampelnya adalah dalang-dalang kundang tentunya ini menjadi tanggung jawab bagi mas akbar dan kru astabrata untuk selalu meningkatkan jadi meningkatkan atau mempertahankan tidak gampang berarti kan harus terus belajar berinovasi gitu teman-teman ya video ini ya hanya semata-mata untuk melihat sebenarnya kalau kita hanya debat tanpa data kan kita ya tidak akan tidak akan jelas ya gitu ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh